Manakah yang kamu percaya? Berita yang sesuai fakta atau berita hoax? Ternyata di jaman Tuhan Yesus sudah terjadi penyebaran berita hoax lho. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir dengan tujuan tertentu. Berita hoax yang terjadi pada jaman Yesus adalah tentang mayat Yesus yang dicuri oleh murid-muridnya. Berita hoax ini disebarkan oleh para tua-tua Yahudi yang telah sepakat untuk menyuap para pasukan yang telah menjaga dan menjadi saksi mata dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Yaitu ketika terjadi gempa bumi dan batu besar yang menutupi makam Yesus itu terguling. Padahal jika kita membaca dalam Matius 27 disitu tertulis bahwa keesokan harinya setelah penyalipan Yesus, imam-imam kepala dan juga orang-orang farisi menghadap Pilatus. Tujuannya adalah untuk meminta penjagaan terhadap makam Yesus sampai hari ketiga. Supaya para murid-muridnya tidak bisa mencuri mayatnya lalu memproklamirkan kebangkitan Yesus. Hal ini pun disanggupi oleh Pilatus dengan memberi penjaga-penjaga dan mempetrai kubur itu dan menjaganya. Yang menjadi tanda tanya kira-kira apa yang akan dialami oleh para penjaga-penjaga itu setelah menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan faktanya? Kemungkinan mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena dianggap telah melalaikan tugas di dalam menjaga makam Yesus. Perlu diketahui dalam sistem penjagaan Romawi dalam satu hari terdiri dari empat giliran jaga yang terbagi masing-masing dalam enam jam penjagaan. Jadi sangat tidak mungkin jika para penjaga-penjaga ini lalai dan para murid Yesus bisa dapat mencuri mayat gurunya. Dan ini juga sangat mustahil karena makam Tuhan Yesus itu tidak ada jalan lain selain melalui batu besar yang menutupi makamnya. Dan selain itu juga makam daripada Tuhan Yesus ini di materai. Saya berusaha mencari bagaimana sih contoh asli materai pada makam Yesus. Dan saya mendapatkan beberapa versi. Tetapi intinya materai yang digunakan ini adalah untuk menyegel makam Yesus sehingga tidak bisa dilalui oleh siapapun termasuk oleh para murid Yesus. Ketika para penjaga ini mengaku bahwa mayat itu berhasil dicuri tentu hal ini mencoreng nama baik para penjaga tersebut. Karena mereka dianggap lengah mungkin dianggap juga ketiduran dianggap meninggalkan tempat sehingga para murid Yesus berhasil membuka materai dan juga membuka batu besar. Dan mereka juga mempunyai waktu untuk membawa kabur mayat gurunya. Dan ini juga mencoreng nama baik dan juga citra prajurit romawi yang disiplin di dalam pekerjaannya. Seandainya jika mereka mengaku apa adanya yaitu bahwa memang Yesus telah benar-benar bangkit dari kematian. Tentu lain cerita yang terjadi. Tetapi karena mereka sudah mau menerima suap yang telah diberikan dan itulah mereka akan mendapatkan akibatnya. Salah satunya adalah integritas mereka pun diragukan. Dan kita bisa lihat efek dari penyebaran berita hoax ini tersebar sampai ke seluruh orang-orang Yahudi. Bahkan sampai ketika Matius menuliskan Injil Matius ini berita itu pun masih terdengar. Dan juga mungkin juga sampai kepada masa jaman sekarang di abad 21 ini. Jadi menurut teman-teman semua, manakah yang kalian percaya berita hoax tentang mayat Yesus dicuri, Yesus tidak benar-benar bangkit? Atau berita yang fakta sebenarnya bahwa Yesus benar-benar bangkit? Manakah yang kalian percaya?